Pemirsa satu persatu fakta kejanggalan penetapan Peggy atau Perong tersangka pembunuh Vina dan Eki mulai terungkap. Kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea menyebut 5 dari 6 terpidana mengatakan bahwa Peggy tidak terlibat pembunuhan. Polda, Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Rabu malam. Dalam proses prarekonstruksi itu, polisi mengecek sejumlah lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan termasuk lokasi pembunuhan jasad korban. Polisi juga mendatangkan para terpidana kasus Vina namun tetap berada di dalam kendaraan. Sementara itu, kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea menyayangkan angka polisi yang tergesa-gesa dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka. Hotman juga menyebut 5 dari 6 terpidana yang telah menjalani BAP ulang mengaku Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini, ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. Atas dasar pengakuan para terpidana, Hotman meminta Polda Jawa Barat untuk tidak gegabah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Sementara keluarga Vina meminta polisi tetap menelusuri 2 DPO lain yang sebelumnya dibatalkan. Lantaran para pesidangan awal di tahun 2016 menyebutkan ada 3 DPO. Tim Liputan AIN News melaporkan.